Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Stisip Margerana Tabanang menggelar kerja sosial terpadu di Pura Puseh, Cepake, Desa Gadung Sari, Kecamatan Selmadeg Timur, Tabanan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Tri Hita Karana, serta meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Rangka Kerja Sosial Stisip Margerana Tabanan, kegiatan diselenggarakan di Pura Puseh, Cepake, Desa Gadung Sari, Kecamatan Selmadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Kegiatan diawali dengan persembahyangan bersama dan dilanjutkan dengan pemberian sembako kepada 88 kepala keluarga, pemberian bingkisan kepada 22 pemangku, serta pemberian seribu bibit pohon yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketua LPPM Stisip Margerana Iwayan Sudike menyatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Para mahasiswa selain dibekali kemampuan di bidang akademik, juga dibimbing untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan kerja sosial terpadu ini merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi, yaitu dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Jadi kersos ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adalah memberikan pengalaman, pelatihan kepada para mahasiswa bagaimana melakukan kehidupan bersosialisasi di masyarakat, utamanya dalam pelaksanaan palsapah hidup yang kita kenal di Bali, yang namanya tritekarana. Nah itulah sebabnya maka pelaksanaan kegiatan kita padukan, sehingga para mahasiswa nantinya setelah menyelesaikan pendidikan di Setisip Margarana, tidak hanya memiliki kemampuan dalam hal intelektual, tetapi juga mempunyai kecerdasan emosional. Sementara itu, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tabanan Iketut Subrato Suyase sangat mengapresiasi kegiatan kerja sosial ini. Hal tersebut karena semua kegiatan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Gadung Sari seperti upaya pelestarian lingkungan. Mengapresiasi kerja sosial di Setisip Margarana, karena beliau juga berguruan tinggi yang salah satunya di Kudian Tabanan, yang juga berperan dalam hal bagaimana bisa merespon daripada masyarakat kita, khususnya apalagi yang dibilang tadi menjaga lingkungan kita, khususnya dalam rangka bagaimana menjalankan ekosistem kita. Kedua, beliau sudah bisa memberikan sumbangan berupa bibit khususnya yang dipergunakan oleh masyarakat kita itu sendiri. Kepala desa Gadung Sari, Wayan Sukedana menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Setisip Margarana, karena telah memberikan banyak kepeduliannya terhadap masyarakat Gadung Sari. Semua kegiatan kerja sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat, serta lingkungan di desa Gadung Sari. Tempatan yang baik ini, kami, desa Gadung Sari, sangat gembira sekali dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dengan diselenggarakannya, dengan dipercayanya desa Gadung Sari sebagai tempat, salah satunya kerja sosial terpadu dari Sistip Margarano. Kegiatan kali ini diikuti sebanyak 237 mahasiswa, dan diakhiri dengan gotong royong untuk membersihkan sepanjang jalan dan pura pusat cepake. Desak Aryani dan Supyatna, Bali TV